Selamat pagi Overlander, hari ini kita ada di kota Kinabalu, kita akan keliling Borneo selama 4 hari. Saat ini kita berada di Kudat, Kudat adalah ujung utara daripada puluhan Kalimantan dari Borneo. Dan sirop ini namanya sirop Bandung, muncak orang Sunda maras, yang hebat Pak Ponsit tuh, usianya 75 tahun. Sore ini kita sampai di Sendakar, kita tunggu sekitar 10 jam, kalau hujannya belum berarti juga, kita riding in the rain. Kita tunggu sekitar 20 menit, kalau cukup hujan, kita coba berarti. Halo Overlander, bertemu lagi dengan saya, Jeffrey Polnaya. Sebelum kita lanjut, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, yuk kita subscribe dulu. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan yang terbaik buat kalian. Oh iya, jangan lupa nyalakan bell notifikasi, agar kalian selalu mendapatkan informasi maupun cerita perjalanan terbaru dari saya. Terima kasih ya, jangan lupa untuk bertualang, dan salam jelajah. Dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, saya menuju negara berikutnya, Filipina. Selamat malam, Mbak. Selamat datang, Mbak. Selepas mendarat di Manila-Ninoy Aquino International Airport, saya langsung menuju ke hotel di daerah Makati, Manila, ibu kota Filipina. Selamat datang, Mbak. Halo, overlander. Sekarang kita berada di Filipina, negara ketiga dalam perjalanan equatorite, atau negara ke-99 yang sudah dituduhi secara total. Sistem lalu lintas di negara ini menggunakan sistem jalur kanan, berbeda dengan di Indonesia yang menggunakan sistem jalur kiri. Hey, what's that? Halo, how are you? How are you? Have a nice day. Saat ini, Garuda masih tertahan di perbatasan, dan perlu waktu cukup lama agar dapat memasuki negara Filipina. Untuk menghemat waktu dan efisiensi, saya memutuskan untuk menggunakan kawan dekat Garuda. Hari ini, saya ditemani dua sahabat overlander dari Filipina, Joy Almenda dan Rick Angelus. Joy Almenda adalah juara 6 kali Cannonball Endurance Ride, kejuaraan ketahanan motor di mana pengendara diharuskan menempuh jarak 1000 km hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketika menjelajahi Sabah, Malaysia, saya menjadi road captain bagi Joy dan rekannya. Sekarang, Joy saya daulat menjadi road captain di negaranya sendiri. Hari sudah siang, ketika kami memulai perjalanan menuju kota Baggio. Kota ini berjarak sekitar 245 km, dan dapat ditempuh dalam waktu 3,5 jam. Baggio, kabayan. Ketinggian kota Baggio sekitar 1.400 m DPL. Jalan menuju ke sana dipenuhi kelokan yang menarik dan cukup menangtang. Sekarang kita di Filipina. Nama Joy. Hey! Nice to meet you. Good weather. Good weather, good ride. Hello, nice to meet you. Oh, it's good. Yeah! Ya, selamat pagi, Overlander. Hari ini kita berada di kota Baggio, di Filipina, di Pulau Luzon, sebelah utara. Kota Baggio itu terletak di perbukitan, pergunungan. Jadi dingin, tadi malam juga suhunya sampai 16 derajat, jadi lumayan dingin. Sekarang kita mau makan pagi dulu, bersama kawan-kawan dari Filipina. Ada Joy, ada Rick. Mereka kawan-kawan waktu ketemu di Amerika. Ketemu di Los Angeles. Sekarang bertemu lagi di Filipina. Mangandang Umaga. Mangandang Umaga, po. Nah, ini Joy, dan Rick. Yup. Ya, we ride together. Dan ini namanya bangus. Bangus, ya. Bangus. Milkfish. Milkfish. Ini makanan asli dari Filipina. Makanan khasnya Filipina. Anak. Good? Good. Good. Pagi ini kita udah siap. Jadi dari sini, Bagio, kita akan menuju kota Sagada. Kota itu kita bermalam. Besok kita menuju ke Subik dan Manila. Ya, selesai sarapan. Selamat. Thank you, right? No, in Indonesia? Yeah. Selamat is congratulations. Selamat pagi. Semangat dah. Semangat dah. Thank you. No. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ya. That's right. I used to say that. Terima kasih. Terima kasih. Perjalanan menuju Sagada hanya berjarak sekitar 150 km. Hampir sepanjang rute ini dipenuhi berbagai jenis kelokan. Tidak heran, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, waktu tempuhnya dapat mencapai 4,5 jam. Kami mengawali penjelajahan dengan menyusuri kepadatan kota Bagu. Kesejukan udaranya menjadi daya tarik banyak orang untuk bermukim di kota ini, membuat laluintasnya cukup padat. Selepas bagu, kepadatan jalan mulai berkurang. Kami menikmati kelokan-kelokan di penggunungan Cordillera Tengah. Di sisi kiri jalan, bukit dan tebing menjurang. Di sisi kanan, jurang dalam menganggah atau sebaliknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terkadang kondisi jalan berubah menjadi jalur grapple dan hanya dibatasi batu besar agar pengendara tidak terperosok ke jurang. Tentu hal ini justru menambah keseruan perjalanan. Ini pemandangan di perjalanan. Ini menuju ke Sagada. Pemimpinan terakhir. Atok Bengget. Atok itu puncak. Puncak Bengget. Ini poin tertinggi. Ini telur bebek. Di dalamnya sudah ada anak bebek. Kita harus makan. Ini dikasih. Jumera. It's tepaskan. Juma yang sepaskan. tarde. Good, betul? Ya. Tetap baik. Cкаjkat baik. ya oke, now you get the shell out and just gulp it in one go ya 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 brave man good good yeah it's good look gross but it's good The base is stranger polity I tried even more than this before ah, I bet he's been to 99 countries on a motorcycle yeah Wow ya kita istirahat dulu saya menikmati pemandangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beberapa kali kabus pekat datang menyelimuti bumi memperpendek jarak pandang hujan rintik juga terlihat senang menemani perjalanan kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati see you again okay thank you selamat menikmati 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 selamat menikmati